Hacker B, Jorka klaim bobol ratusan ribu data Presiden Jokowi, termasuk surat rahasia dari BIN. Ancaman hacker Jorka ternyata tak hanya ucapan belaka. Ia mengklaim telah membobol data Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, yang berukuran 189 MB. Dugaan kebocoran data milik Jokowi itu berisi dokumen kepresidenan dengan total 679.180 data. Termasuk surat dari Badan Intelijen Negara, BIN. Informasi tersebut diunggah oleh akun Twitter Datrecer. Transaksi surat dan dokumen kepada Presiden Indonesia dibocorkan ke deepweb oleh aktor jahat Jorka, tulis Datrecer di Twitter, dikutip Jumat, 9 September 2022. Dugaan data milik Presiden Jokowi yang bocor, beberapa di antaranya kumpulan surat yang dikirim oleh BIN yang diberi label rahasia. Berisi transaksi surat tahun 2019 hingga 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden, termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh BIN yang diberi label rahasia, tulis Jorka di forum online BreachForus. Sebelumnya, hacker Jorka mengancam akan membocorkan data milik Presiden Jokowi. Informasi ini diungkap oleh pemilik akun Twitter Datrecer melalui tangkapan layar. Aktor jahat Jorka, yang menindas warga negara Indonesia, mengumumkan di saluran telegramnya bahwa target berikutnya untuk kebocoran itu adalah Presiden Indonesia, Jokowi, Red, tulis Datrecer, dikutip Jumat, 9 September 2022. Hacker tersebut menulis pesan, The next Leakome from the President of Indonesia, atau kebocoran selanjutkan akan datang dari Presiden Indonesia. Ancaman ini pun menuai perhatian warganet Indonesia, yang mana memunculkan pro dan kontra. Oke ditunggu, bisa apa enggak, tulis warganet. Yang 1,3 M aja belum terbukti valid, cuit warganet lainnya. Gak papa bro, sikat aja, data di Indonesia MAHMG gak ada harganya, kicau seorang pengguna Twitter. Mohon untuk data jangan jual di website. Berikan itu gratis. Semua orang bisa menggunakannya. Terima kasih para hacker, tulis warganet yang pro dengan Jorka. Menjijikan, timpa warganet yang kontra dengan sikap hacker. Sebelumnya, akun Jorka di laman brecet, 2, memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Republik Indonesia. Hal ini merupakan kelanjutan dari kasus kebocoran data registrasi SIM card yang terjadi beberapa waktu lalu. My message to Indonesian government, stop being an idiot, pesan saya ke pemerintah Indonesia. Berhenti menjadi idiot, tulis Jorka dalam huruf kapital, seperti dikutip, Rabu, 7 September 2022. Pernyataan ini disampaikan menanggapi permintaan Kominfo ke peretas untuk tidak melakukan peretasan. Dalam unggahan tersebut, hacker Jorka juga menampilkan tangkapan layar judul berita yang sudah diubah ke dalam bahasa Inggris dari sebuah media online nasional. Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo dalam konferensi persnya soal kebocoran data registrasi SIM card, memang sempat meminta hacker untuk tidak menyerang data pribadi masyarakat. Dalam konferensi persnya Senin, 5 September 2022, Samuel mengatakan pihak terbesar yang dirugikan dari kebocoran data adalah masyarakat, karena mereka memberikannya untuk memakai sebuah layanan. Pertama, jangan sampai serang data pribadi masyarakat. Jangan menyebarkan data masyarakat. Kalau mau mempermalukan jangan sebar data masyarakat dong, kata Samuel, dikutip dari Merdeka. Biasanya hacker-hacker pintar pasti akan mempermalukan yang lain. Kalau bisa jangan nyerang, itu ilegal akses dan akan berhadapan dengan hukum, imbuhnya. Samuel juga mengingatkan, setiap orang yang memperoleh data pribadi secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik dan pengendali data, maka perbuatan tersebut termasuk dalam unsur pidana. Kominfo sendiri mengatakan telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak usai adanya laporan dugaan kebocoran data registrasi kartu SIM Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!